Kali ini kita akan wisata outdoor di Herman Lantang Camp di Curug Bogor. Berikut adalah suasana untuk masuk ke dalam camp tersebut, kiri kanan hijau sekali. Dan ini adalah tendanya. Di depan tenda-tenda ada halaman luas yang bisa digunakan untuk bermain permainan outdoor. Dan juga ada api unggun untuk malam hari. Kita bisa memakan makan siang dan makan malam di sana. Dan untuk sarapan sendiri mereka juga sediakan. Mereka memiliki coffee shop yang lumayan enak kopinya dan kopi Signature-nya yang beraroma kelapa adalah favorit saya. Ini dia, Coffee Signature HLT Cafe. Malam hari ada api unggun dan di situ kita juga disediakan jagung bakar. Kesokan harinya kami pergi ke Curug Nangka Waterfall atau kawasan wisata air terjun. Jaraknya hanya sekitar 15 menit jalan kaki dari tenda. Ada jembatan kecil yang harus diseberangi seperti ini. Meskipun terbuat dari bambu dan kayu tapi cukup kok-kok kok. Oh iya, di sepanjang perjalanan ada banyak monyet-monyet hutan yang berkeliaran ya. Teman-teman hati-hati jangan sampai makanan kalian terlihat oleh monyet-monyet itu bisa-bisa dirembut sama mereka ya. Nah sekarang kami sudah siap untuk menyusuri sungai ini menuju ke Curug Nangka Waterfall. Curug Nangka itu yang paling tinggi air terjunnya tapi rutenya juga berbatu-batu. Tapi tenang aja, batu-batu ini tidak licin. Tapi untuk anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun tetap harus ya dipegangi. So we gonna do this tonight, there won't be one more time. So we gonna do this tonight. Bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati